bagi anda pemilik kendaraan bermutu roda ambat yang memiliki masalah dan butuh bengkel datanglah ke tempat kami bengkel kreatif jaya mendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini bukan, ini sampah bukan sembarang sampah ini adalah sampah bengkel yang masih bisa dipilah jadi ini belum sempat merapikan teman-teman ya tapi kita hari ini tidak mereview sampah dimana orangnya nih ya coba kita cari teman-teman jeng-jeng-jeng itu dia itu itu terciduk ini pelaku utamanya teman-teman teman-teman dalam channel ini nih pelaku utamanya ini sehat mas alhamdulillah sehat sekali ya teman-teman hari ini saya dikabari mas Wahyu bahwa ada benda yang belum pernah masuk sekalipun di channel kita dari ratusan video bengkel jadi ini adalah jeng-jeng ini sepeda listrik sepeda listrik ya mas ya sepeda listrik jadi sepeda listrik masuknya ke bengkel mobil api ya ceritaannya ini ini keluhan dari orangnya di gas misalnya setromada habis di cas itu di gas dia gak mau jalan padahal akinya yang kecas akinya bagus akinya dimana sih kayak gini oh ini akinya kayak gini tempat-tempat ya ada yang aki berapa biji ada yang tiga ada yang empat nah ini model panel gini Oh oke jadi kayaknya tergantung kapasitasnya ya misalnya model-model sepedanya mereknya ini sepeda tiga roda kan oh iya temannya ini tiga roda ya bukan darudah ya jadi ini kayak gini mas ini berapa what atau berapa ini sekitar 1500 watt dia 500 watt jadi setelah kita prediksi di pengecek deng yang itu kayak gini ini jalur-jalur kabelnya pengecekannya jadi kalau untuk penyakitnya kita tes dengan menggunakan alat ini bu YZ ini ini alat alat khusus untuk ngecek jadi untuk penyakit-penyakit di sepeda listrik oh ini 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 untuk persal ini untuk persal ini untuk persal atau sepeda oh khusus sepeda aja khusus sepeda nih ya oke mau sepeda roda 2 sepeda roda 3 ini alatnya oh jadi setelah ada alat ini dibantu dengan ini multitester multitester dapat penyakitnya jadi penyakitnya adalah penyakitnya adalah ini controller ini ya jadi di saat digas digas dari sini ya mas dia tidak terbaca di sini tidak terbaca untuk penggerak ke dinamonya tidak bisa memberikan perintah itu ya tidak bisa memberikan perintah untuk ke dinamonya dan harus ganti ya harus ganti lagi kita otter jadi teman-teman ini lagi nunggu apa sepeda padnya ini yang lainnya berarti masih masih oke yang lainnya masih oke ini bekas ada di bawah ini ada bekas kabel di ano-ano udah nanti kayaknya telah dicek juga nanti kita rapikan sekali kalau bedanya kayak gini mas ini kan jauh nih sepeda mungkin ini hampir mirip dengan motor listrik gitu ya kalau motor listrik bedanya sama cuma bedanya besar kecilnya aja cuma kalau sistemnya semua sama tapi dibanding mobil listrik nanti lah buat teman-teman yang yang apa ya yang punya sepeda listrik sepeda listrik itu di sekitaran Tanjung Pinang bisa dicoba untuk berbaiki di sini nanti kalau udah apa normal kembali juga kita review nanti ini jadi setelah lagi datang kita rapikan semua waktu pemasangan kita review lagi sampai pengetesannya lah oke oke jadi kalau bedanya yang paling ini mas paling mendasar itu dengan yang bukan listrik apa sih misalnya dengan motor yang bukan listrik lah gitu bedanya apa ini ya kalau ini tidak pakai bahan bakar tidak menggunakan bahan bakar menggunakan arus setrum ini mas terutama ke ke apanya cara kerjanya gitu loh cara kerjanya gini jadi kalau misalnya mesin yang ada apa kendaraan yang ada mesin jadi hidup mesin dulu kita isi minyak hidup mesin lalu dia menggerakkan bisa menggerakkan roda kalau ini cukup di cas diisi akinya di cas itu sudah bisa menggerakkan roda tapi kalau dilihat dari dari ilmu-ilmu kelistrikan gitu ya mas itu memang kuat dong menggerakkan itu ya bisa ya mobilnya bisa ini alatnya yang sangat berpengeru besar kontrolernya ini jadi kalau ada setrum pun kalau dia tidak diatur sama kontrolernya ini tidak akan bisa tidak akan jalan sama seperti itu dengan komputer ya jadi kami nyoba mengerjakan ini bang karena dasarnya juga ibarat kata riset kabel gitu ya elektrical jadi sambil coba melihat lah ya melihat jadi alhamdulillah sudah dapat penyakitnya jadi dulu berarti ini beli alat ini dulu iya kita datangkan alat ini dulu baru bisa untuk tes kalau itu enggak enggak ini ya karena satu-satu ya mas iya nanti waktu pengecekannya kenapa harus ini yang rusak apa nanti waktu pengerjakan itu nanti ada ini sendiri kita review sendiri oke ini kita cuman misalnya kami juga menerima motor listrik ya sepeda listrik bisa dikerjain lah tapi rumit gak mas kayak gini sebenarnya karena elektrical ini jatuhnya lebih rumit sih lebih rumit karena satu persatu kan jalurnya kita set kalau yang ini ini apa-apanya mas ini ini klakson jadi nanti dipasangnya di di atas ya ada bagian di dalam sini ngampil di dalam jadi ini lepas semua ya jalur penghubung antara controller sama ke dinamo semuanya lewat sini ya mas ya disini intinya disini oke oke nanti kapal ini akinya laki untuk penggeraknya laki untuk maksudnya setrum lah setrum setrum terus dinamonya disini satu dinamo aja dia oh disini satu aja satu aja dinamo dinamuk penggerak ya dinamuk penggerak bukan kanan kiri mas enggak satu aja dia satu aja oh ini ininya chargernya chargernya ini untuk gede jadi ini bisa di charge di rumah lah ya bisa di charge di rumah kalau yang kayak mobil istrik itu kita belum tau lah nanti gimana kan yang sepuluh nanti ada pasien mobil istrik yang masuk kan ya pengen juga sih kita coba nengok gimana cara kerjanya kayaknya sih kurang lebih aja karena mesin kapal udah mesin motor udah semualah tinggal pesawat lah yang belum iya pesawatnya lewat sinilah oke ini teman-teman ya ini penampaknya seperti ini ini sungguh kecil gini bang kalau dimuatin orang rewasa dua orang jalan nih bang ini ya dia malah yang punya nih bapak ibu itu malah suka belanja pakai ini bapak ibu itu yang punya ini sebelum terus belanja jadi punya orang dekat sini mas ini tinggalnya di daerah Kijang Kurindu jauh ya dari Kijang teman-teman sama sini itu sekitar 10 belasan kilo lah ya jadi karena ada ipar ngerjain AC di sana oh ditanyain ada yang kenal ini tak yang bisa pilih ini ya jadi diarah oke oke teman-teman saya rasa sudah cukup intinya intinya bahwa dengar majuan teknologi sepeda enggak lagi ngengkol jadi sekarang untuk yang mungkin pengen santai-santai pakai sepeda listrik tapi namanya juga listrik pasti sekali juga pernah rusak juga dan disini menerima perbaikan sepeda listrik kayak gini nah yang harus diingat karena ini belum begitu banyak toko on the deal yang menyediakan semua spare partnya mungkin ya jadi ya belinya online oke makasih ya mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati